Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 21. Di rimba perselatan Tionggoan terdapat Itcheng Ji Hie dan Semmo, ujar Toan Wilekia dan menambahkan. Kepandayan Itcheng paling tinggi Ji Hie dan Semmo boleh dikatakan seimbang, sedangkan Tio Chie Hiong, Toan Wilekia menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan. Sungguh mengherankan, kenapa kepandayannya bisa begitu tinggi pada waktu itu, ujar Gong Sian Eng. Kakek dan ayahku pun tidak habis pikir tentang kakak Hiong. Padahal kakak Hiong tidak mau belajar Itmusilat, tapi malah, kini berkepandayan begitu tinggi. Ya, kan sambung Toan Wilekia sambil tersenyum. Ya, Gong Sian Eng mengangguk. Mungkin, selah Toan Pitlian. Itu sudah merupakan takdir, seperti kalian berdua, kalau begitu, Gong Sian Eng tertawa kecil. Kalian juga akan ditakdirkan bertemu pemuda tampan yang baik dan berkepandayan tinggi, mudah-mudahan sahut Toan Pitlian dan ikut tertawa iuga. Wajah Lim Pengheng ketua Kepang tampak serius sekali. Begitu pula Bu Lim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Go Hoon Tiong, Tok Pai Sin Wan, Tio Chie Hiong, Lim Cheng Im dan para ketua tujuh partai. Di hadapan mereka berdiri seseorang berpakaian hitam, yaitu utusan Sem Mo Kau Chu atau Bu Lim Sem Mo. Jadi Sem Mo Kau Chu mengutusmu kemari, tanya Lim Pengheng. Ya, Pang Chu orang berpakaian hitam mengangguk. Aku diutus kemari untuk menyampaikan sesuatu kepada Pek Isin Hiap. Engkau ingin menyampaikan apa? Beritahukanlah hujar Tio Chie Hiong. Sem Mo Kau Chu mengundang Pek Isin Hiap ke markas, jawab orang berpakaian hitam memberitahukan. Dalam waktu tiga hari, Pek Isin Hiap harus sampai di sana, huah ha ha Sem Gan Sien Ketertawa gelak. Mau apa Sem Mo undang Pek Isin Hiap ke sana? Maaf, aku tidak tahu. Seandainya Pek Isin Hiap tidak bersedia memenuhi undangan Sem Mo tanya Kim Siaw Su Seng. Toan Wee Kie, Toan Pek Lian dan Gou Sian Eng berada di sana, tentunya Pek Isin Hiap tidak akan berkeberatan ke sana. Sahut orang berpakaian hitam. Apa Gou Hon Tiong terkejut bukan Ming? Putriku berada di sana ya, orang berpakaian hitam mengangguk. Kini dia calon istri pangeran Tahili, maka kalau Pek Isin Hiap tidak ke markas Sem Mo Kau, mereka pasti, pasti apa tanya Gou Hon Tiong karena orang berpakaian hitam tidak melanjutkan. Kalian ingin membunuhnya itu tergantung pada Pek Isin Hiap, sahut orang berpakaian hitam sambil memandang Tio Chieh Young. Beritahukan kepada Sem Mo Kau Chu, bahwa aku pasti memenuhi undangannya ujar Tio Chieh Young tenang. Kalau begitu, aku mau mohon diri ujar orang berpakaian hitam sambil memberi hormat lalu meninggalkan tempat itu. Chieh Young ujar Lim Peng Heng. Engkau akan ke sana ya, Tio Chieh Young mengangguk. Sesungguhnya yang mereka inginkan adalah diriku, maka kalau aku ke sana, mereka pasti melepaskan Tuan Wilekie, Tuan Pek Lian dan adik Sian Eng, tapi, Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Kami akan menyertai mu ke markas Sem Mo Kau, ujar Tui Hun Lo Jin dan Gou Hon Tiong serentak. Ha-ha Sem Gan Sien Kei tertawa. Apakah mu Lim Ji Hie harus ketinggalan masih ada aku, sambung Tok Pai Sien Wan sambil tertawa. Sudah lama aku tidak bertarung, kali ini aku harus bertarung sepuas-puasnya. Omi Tohut kami ketua tujuh partai juga ikut, ujar Hui Hong Tai Su sementara Lim Cheng Im hanya diam saja, namun terus memandang Tio Chieh Young seakan menunggu pendapatnya. Terima kasih ucap Tio Chieh Young. Tapi pendapatku, lebih baik aku pergi seorang diri mana boleh sahut Sem Gan Sien Kei. Chieh Young Kim Siao Su Seng menatapnya. Kalau engkau pergi seorang diri, sangat membahayakan dirimu, Omi Tohut ada baiknya kami ikut, sambung Hui Hong Tai Su. Chieh Young tambah Lim Peng Heng serius. Kei Pang berdiri di belakangmu, artinya kita menyerbu ke markas Sem Mo Kau. Maaf ucap Tio Chieh Young. Kalau kita semua menyerbu ke sana, yang akan mati duluan adik Sian Eng, Toan Wai Kia dan adiknya. Ini yang harus dipikirkan jangan bergerak menuruti emosi, haruslah dipikirkan dengan tenang. Karena itu, lebih baik aku pergi seorang diri, Bulim Ji Hie dan lainnya langsung membungkam, sebab apa yang dikatakan Tio Chieh Young memang masuk akal. Namun kalau Tio Chieh Young pergi ke markas Sem Mo Kau seorang diri, itu sangat membahayakannya. Chieh Young Sem Gan Sien Kei menatapnya dalam-dalam. Engkau pernah bilang bahwa di sana pasti dipasang berbagai macam jebakan, apakah engkau, jangan khawatir, kakek pengemis Tio Chieh Young tersenyum sambil memberitahukan. Bibiku pernah menguraikan tentang berbagai macam jebakan, jadi aku sudah mengerti, tidak akan celaka dalam jebakan di markas Sem Mo Kau. Tapi, tapi, Lim Peng Heng terus-menerus menggeleng-gelengkan kepala, dan tampak cemas sekali. Tentu sebab Tio Chieh Young boleh dikatakan calon menantunya. Tidak usah cemas, paman Tio Chieh Young tersenyum. Aku bisa menjaga diri Chieh Young, katakanlah engkau dapat melewati jebakan-jebakan itu, tapi bagaimana mungkin engkau menghadapi empat dalai lama dan Bulim Sem Mo Ujar Kim Siaw Su Seng. Apakah hengkau sudah memikirkan itu, paman sastrawan? Aku sudah memikirkan itu, Tio Chieh Young memberitahukan. Tidak mungkin empat dalai lama dan Bulim Sem Mo akan mengeroyoku, karena empat dalai lama bergerak sesuai dengan semacam formasi, jadi kalau ditambah Bulim Sem Mo, mereka bertujuh jualah akan kacau balau, dan mungkin akan saling menyerang. Karena itu, mereka pasti tidak akan mengeroyoku, kami tahu kepandayanmu jauh di atas empat dalai lama, Ujar Sem dan Sien Ke. Tapi kalau menghadapi Bulim Sem bertiga, kakek pengemis, bukankah selama ini kakek pengemis selalu bilang, cuma aku yang dapat menghadapi Bulim Sem Mo. Nah, kini sudah waktunya aku membuat perhitungan dengan empat dalai lama dan Bulim Sem Mo, Bulim Ji Hie saling memandang, kemudian mereka manggut-manggut. Chieh Young, engkau harus berhati-hati pesan Sem dan Sien Ke. Ya, Tio Chieh Young mengangguk. Sialan betul-betul sialan cacikin Siao Su Seng mendadak dengan wajah penuh kegusaran. Memang-memang sialan Sem dan Sien Ke juga ikut mencaci dengan mata melotot-lotot. Kakek mencaci siapa tanya Lim Cheng Im. Paman sastrawan mencaci siapa tanya Tio Chieh Young. Yang lain pun memandang Bulim Ji Hie dengan penuh keheranan. Kami mencaci Lem Hai Sien Ceng, sahup Bulim Ji Hie serentak. Padri keparat itu entah hilang kemana, sama sekali tidak berani memunculkan diri mungkin, ujar Tui Hun Lo Jin. Lem Hai Sien Ceng sudah hidup tenang di suatu tempat, maka tidak mau mengotori tangannya lagi untuk mencampuri urusan persilatan, heto meter dengus Sem dan Sien Ke. Dengan begitu di akhirnya dirinya bisa naik ke sorga. Padahal pintu neraka yang sudah terbuka untuk dirinya Tio Chieh Young diam saja, sama sekali tidak berani memberitahukan tentang Lem Hai Sien Ceng. Chieh Young, kapan engkau berangkat tanya Lim Peng Heng? Besok pagi, sahup Tio Chieh Young. Kakak Young ujar Lim Cheng Im sambil menundukan kepala. Aku ikut ya adik Im Tio Chieh Young tersenyum. Engkau tidak boleh ikut, sebab aku pergi menempuh bahaya, bukan pergi pesiar. Kakak Young, adik Im, jangan membantah ujar Tio Chieh Young dan memberitahukan. Apabila engkau ikut, aku pasti celaka, kenapa tanya Lim Cheng Im heran? Aku harus terus melindungimu, sehingga membuat diriku tidak bisa berkonsentrasi, maka aku pasti celaka. Mengerti? Adik Im itu, itu, Lim Cheng Im mengerutkan kening. Cucuku ujar Sem dan Sien Ke. Koma apa yang dikatakan Chieh Young memang masuk akal, engkau harus mengerti, Ceng Im sambung Lim Peng Heng. Kalau engkau ikut, jelas dia harus mencurahkan perhatiannya untukmu. Kalau perhatiannya terpecah, bagaimana akibatnya pasti engkau tahu, kan ya, Lim Cheng Im mengangguk. Aku, aku mengerti. Bab 33 terkurung di dalam ruang batu. Pagi ini, Tio Chieh Young berpamit pada semua orang, setelah itu barulah ia mendekati Lim Cheng Im yang telah membengkak matanya, karena menangis semalaman memikirkan Tio Chieh Young yang akan berangkat ke markas Sem Mo Kau. Adik Im, Tio Chieh Young menatapnya lembut. Engkau tidak usah cemas, aku pasti kembali dengan selamat. Percayalah kakak Hyong, air mati gadis itu tak terbendung lagi, langsung meleleh membasai pipinya. Adik Im, Tio Chieh Young membelainya. Jangan menangis, tersenyumlah. Bukannya tersenyum, Lim Cheng Im malah menangis terseduh-seduh, sehingga air matanya berderai-derai. Cucuku Sem Gan Sien Kee menggeleng-gelengkan kepala. Tidak baik engkau mengantar Chieh Young dengan air mata. Engkau harus yakin Chieh Young pasti kembali dengan selamat kakak. Lim Cheng Im langsung mendekat di dada Sem Gan Sien Kee. Engkau harus tenang, itu merupakan dukungan bagi Chieh Young bisik Sem Gan Sien Kee. Mendadak Lim Cheng Im berhenti menangis, kemudian mendekati Tio Chieh Young sambil tersenyum. Kakak Young, doaku selalu menyertaimu, ucapnya. Terima kasih, adik Im Tio Chieh Young membelainya. Ternyata Lim Cheng Im telah mengambil keputusan, apabila Tio Chieh Young mati di markas Sem Mokau, maka ia akan membunuh diri dengan adanya keputusan tersebut. Gadis itu menjadi tenang. Chieh Young Gowihon Tiong menghampirinya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Chieh Young telah menyusahkanmu, paman jangan berkata begitu Tio Chieh Young tersenyum. Aku memang harus membuat perhitungan dengan mereka. Adik Chieh Young tidak bersalah dalam hal ini. Mudah-mudahan mereka akan melepaskan adik Chieh Young, Toan Wilekia dan adiknya setelah aku tiba di markas itu, Chieh Young, Tui Hun Lojin memegang bahunya. Aku yakin engkau pasti kembali dengan selamat, terima kasih atas dukungan kakek ucap Tio Chieh Young, lalu melangkah pergi semua orang mengantarnya sampai di luar markas pusat Kepang. Tio Chieh Young membalikkan badannya. Ia menjura kepada semua orang, lalu memandang Lim Cheng Im sambil tersenyum lembut, setelah itu mendadak melesat pergi menggunakan gingkang. Kakak Young teriak Lim Cheng Im. Akan tetapi, Tio Chieh Young sudah tidak kelihatan. Nak, Lim Peng Heng memegang bahu Lim Cheng Im. Jangan khawatir, dia pasti pulang dengan selamat. Tayah Lim Cheng Im langsung mendekap di dada Lim Peng Heng. Dia, dia seorang diri pergi menempuh bahaya, sebaliknya kita semua malah cuma berdiam diri. Nak Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala, lalu mengajaknya ke dalam, dan yang lain pun mengikuti dari belakang. Mereka semua duduk di ruang depan dengan mulut memungkam, sehingga suasana menjadi hening sekali. Ayah Ujar Lim Peng Heng kepada Sam Gan Sien Kee. Apakah kita semua diam saja? Ah ah ah, Sam Gan Sien Kee menghela nafas. Apalah yang bisa kita lakukan? Kita harus berpikir tentang itu, ujar Kim Xiao Su Seng. Kita semua tidak bisa duduk diam, benar, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut. Ayah Ujar Lim Cheng Im mendadak. Aku punya usul, bolahkah aku mengemukakannya nak, apa usulmu tanya Lim Peng Heng? Begini, jawab Lim Cheng Im memberitahukan. Kita susul kakak Hiong, itu, Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Bukankah dia tadi telah berpesan? Kalau kita susul dia, Usui Cheng Im bisa diterima, Ujar Kim Xiao Su Seng mendadak. Aku setuju mengenai usulnya, Eh, Sam Gan Sien Kee menatapnya. Sastrawan sialan, engkau ingin membuat keruhurusan ini, aku justru ingin menjernihkannya, sahut Kim Xiao Su Seng dan melanjutkan dengan wajah serius. Aku tahu maksud Cheng Im, dia menghendaki kita menyusul Chieh Yong bukan untuk menyerbu ke dalam markas Sam Mokau, melainkan menunggu di luar Cheng Im, maksudmu begitu, kan betul, Lim Cheng Im mengangguk. Nah, Ujar Kim Xiao Su Seng. Bukankah usul itu tepat tidak salah, Sam Gan Sien Kee manggut-manggut. Kalau begitu, mari kita berangkat ke markas Sam Mokau, Ujar Lim Peng Heng dan menambahkan. Aku akan memilih peluhan pengemis handal untuk ikut, kupikir itu tidak perlu, Ujar Kim Xiao Su Seng. Sebab kita ke sana secara diam-diam, jadi jangan sampai dihak Sam Mokau mengetahui kehadiran kita di sana, jadi cukup kita-kita saja tanya Sam Gan Sien Kee. Ya, Kim Xiao Su Seng mengangguk. Kita menunggu di luar markas Sam Mokau, siapa yang keluar dari markas itu, kita habiskan saja Sam Gan Sien Kee manggut-manggut. Memang harus begitu Omi Tohut ucap Hui Kong Taisu. Kamu ketua tujuh partai juga ikut terima kasih ucap Lim Peng Heng, kemudian memandang putrinya. Nak, ayah, biar bagaimanapun aku harus ikut, Sahut Lim Cheng Im cepat. Kalau aku tidak diizinkan ikut, engkau boleh ikut, Ujar Sam Gan Sien Kee, kemudian memandang semua orang. Mari kita berangkat sekarang O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Sementara itu, Tio Chia Hyeong sudah tiba di depan istana Tian Mo atau markas Sam Mokau. Belasan orang berpakaian hitam segera menghampirinya, dan memberi hormat. Peisin Hiap dipersilakan masuk ujar salah seorang dari mereka. Terima kasih ucap Tio Chia Hyeong, Lalu melangkah ke dalam tanpa merasa gentar sedikit pun setelah melangkah ke dalam, Tio Chiehiong melihat sebuah haula, dan beberapa orang duduk di situ Mereka adalah Bulim Sammo, Empat Dalai Lama, Im Yang Ho Atsu dan Kutek Chun Begitu melihat Kutek Chun, ia terbelalak seketika, sedangkan Kutek Chun tersenyum-senyum Bulim Sammo, aku sudah datang, ujar Tio Chiehiong Maka aku harap kalian melepaskan Gou Sian Eng, Toan Wiyekia dan adiknya Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap Selamat datang Pek Isin Hiap kami sungguh kagum akan keberanianmu Bulim Sammo cepat lepaskan mereka tandas Tio Chiehiong Itu gampang Tianmo tertawa terbahak-bahak Duduklah, mari kita bercakap-cakap dulu sebentar Tio Chiehiong mengangguk sungguh mengagumkan karena pemuda itu tampak begitu tenang Pe Isin Hiap ujar Teng Hai Lomo Terus terang, kami sangat kagum akan kepandainmu oleh karena itu, kami berminat mengangkat Engkau sebagai wakil kau cu Apakah Engkau setuju terima kasih atas penghargaan kalian, tapi Tio Chiehiong menggelenggelengkan Engkau tidak setuju Tanya Teng Mo Bernada tidak senang Seharusnya aku setuju, tapi kedua orang tuaku dan kakakku telah mati Itulah yang menyebabkan aku tidak bisa setuju Apa hubungannya dengan penawaran kami? Tanya Teng Hai Lomo heran Kedua orang tuaku mati di tangan kalian bertiga Kakakku mati di tangan empat dalai lama Jadi bagaimana mungkin aku akan menerima penawaran itu siapa? Kedua orang tuamu tanya Tian Mo sambil mengerutkan kening Hui Kiam Butek dan Sin Tian Bijin Sahut Tio Chiehiong sambil menatap tajam pada Bulim Sen Mo Itu karena kotak pusaka, Teng Hai Lomo memberitahukan Lagi pula siapapun ingin merebut kotak pusaka itu Tentunya juga akan membunuh kedua orang tuamu sebelum kami membunuh mereka Sekujur badan mereka telah terluka parah Kalau kalian hanya menghendaki kotak pusaka itu Kenapa harus membunuh kedua orang tuaku? Tanya Tio Chiehiong dengan kening berkerut Itu terpaksa, Sahut Teng Hai Lomo Sebab kedua orang tuamu terus-menerus mempertahankan kotak pusaka itu Kedua orang tuaku mati di tangan kalian Tentunya kalian pun tahu aku harus bagaimana Kan ujar Tio Chiehiong dingin Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap Engkau ingin menuntut balas membuat perhitungan dengan kalian Sahut Tio Chiehiong Mari kita bertarung Hahaha Teng Hai Lomo tertawa lagi Bagus-bagus, pada waktu bersamaan Mendadak tempat duduk Tio Chiehiong merosot ke bawah Ternyata lantai di bawah tempat duduk itu telah terbuka Dan Tio Chiehiong terlambat untuk meloncat ke atas Tak seberapa lama kemudian Barulah kaki Tio Chiehiong menginjak dasar lubang Lah menengok ke sana kemari Ternyata dirinya berada di sebuah ruangan kecil Tio Chiehiong berdiri diam Berselang sesaat, dinding ruang itu bergerak Lalu tampaklah sebuah pintu Tio Chiehiong memandang ke dalam Dilihatnya sebuah ruangan yang tidak begitu gelap Perlahan-lahan Tio Chiehiong mendekati pintu itu Lalu berdiri di situ dan memandang ke dalam lagi dengan penuh perhatian Lantai ruangan itu rata, dan dindingnya tampak biasa Tio Chiehiong mengerahkan luakangnya agar badannya jadi ringan Setelah itu barulah ia melangkah ke dalam ruang tersebut Begitu memasuki ruang itu Dinding yang merupakan pintu itu tertutup kembali Tio Chiehiong berdiri di tengah-tengah ruang itu Tetapi telah mengerahkan Pan Yok Hian Tian Xin Kangnya untuk melindungi dirinya Lama sekali Tio Chiehiong berdiri di situ Ketika ia baru mau melangkah, mendadak lantai itu bergerak Dan muncullah lima buah patung tembaga Mengurungnya lah menatap tajam pada kelima patung tembaga itu Di saat bersamaan kelima patung tembaga itu bergerak menyerangnya Tio Chiehiong segera berkelit, namun kelima patung tembaga itu tetap mengurungnya Ternyata lima patung tembaga itu bergerak sesuai dengan semacam formasi Tio Chiehiong tahu bahwa percuma ia balas menyerang Maka ia terus berkelit sambil memperhatikan kelima patung tersebut Berselang sesaat, ia melesat ke atas sekaligus menginjak kepala kelima patung tembaga Sudah barang tentu patung-patung itu menjadi rusak tidak karuan Dan seketika kelima-limanya tak bergerak lagi Tio Chiehiong tersenyum Di saat itu pula dinding di ruangan itu bergerak dan tampak sebuah pintulah mendekati pintu itu Lalu memandang ke dalam Ternyata ruangan di balik pintu berupa sebuah terowongan Tio Chiehiong tidak berani sembarangan masuk Melainkan terus memperhatikan terowongan itu Lantai terowongan itu berpetak-petak Begitu pula dindingnya setelah memperhatikan terowongan itu Tio Chiehiong tahu bahwa ruangan itu merupakan sebuah jebakan maut Karena itu, ia tidak langsung masuk Melainkan terlebih dahulu memungut sebuah batu kecil lalu digelindingkannya di lantai terowongan Ternyata batu itu menimbulkan suara der Tiba-tiba lantai itu bergerak dan seketika dari empat penjuru meluncur ribuan anak panah Menyaksikan itu, Tio Chiehiong menarik nafas dalam-dalam Apabila tadi langsung masuk walau berkepandayan tinggi Belum tentu ia dapat berkelit Jarak dari tempat ia berdiri sampai ujung terowongan itu Kira-kira 10 hepa Karena bukan di tempat terbuka Maka sulit baginya menggunakan ginkang ke ujung terowongan Tio Chiehiong terus berpikir Akhirnya menemukan jalan untuk mencapai ujung terowongan Yakni dengan kero melesat ke atas Sepasang tangannya menempel di langit-langit Lalu melesat lagi ke dinding dan sekaligus menendang dinding Sehingga badannya melesat ke atas lagi Sepasang tangannya menekan langit-langit lagi Maka badannya melayang ke arah dinding Sepasang kakinya menendang dinding Akhirnya sampailah di ujung terowongan Akan tetapi, mendadak lantai yang diinjaknya bergerak Sehingga badannya terperosok ke bawah Kemudian lantai itu pun tertutup kembali Tio Chiehiong tidak bisa melihat apa-apa Sebab tempat itu gelap sekali setelah kakinya menginjak dasar Ia berdiri di angdi tempat Berselang sesaat kemudian Ia mengibaskan lengan bajunya ke sana kemari Tapi tidak terjadi apapun Pertanda di ruang itu tidak terdapat jebakan Barulah ia melangkah mendekati dinding Sekaligus mengetuknya Ternyata dinding itu terbuat dari batu yang amat tebal Sehingga tidak mungkin dapat dihancurkan dengan iwakang Satu hal yang mengejutkannya Yakni di ruangan itu tiada udara Tio Chiehiong bisa bertahan Beberapa hari dengan mengerahkan pan yok hian tian sin kang Tapi lewat dari itu tentunya ia tidak bisa bernafas Itu yang mencemaskannya Diperhatikannya seluruh ruangan itu Sama sekali tiada jalan keluarnya Akhirnya ia duduk bersila di tengah-tengah ruang batu itu Lalu mengerahkan pan yok hian tian sin kangnya Berselang beberapa saat kemudian Mendadak keningnya tampak berkerut Ternyata ia mendengar suara Kereek tak lama setelah itu Terlihat ada cahaya menerobos ke dalam sungguh di luar dugaannya Karena muncul sebuah lubang di dinding Peisin Hiap silakan masuk ke lubang ini Terdengar suara tetapi lirih Tio Chiehiong segera masuk seketika ia terbelalak Karena di situ merupakan sebuah ruangan pula Tampak seorang berpakaian hitam berdiri di situ sambil tersenyum Lalu menjura pada Tio Chiehiong Selamat bertemu Peisin Hiap Anda Tio Chiehiong tercengang orang itu tersenyum lagi Kemudian kakinya menekan lantai dan lubang itu tertutup kembali Peisin Hiap jangan salah paham ujar orang itu Aku memang sengaja menjadi anggota Sam Mokau Oh! Nama Anda tanya Tio Chiehiong Namaku Lam Kiong Biyeleong Orang itu memberitahukan Lam Kiong Biyeleong Tio Chiehiong agak tersentak Sebab keluarga Lam Kiong sangat terkenal dalam rimba persilatan Ahli senjata rahasia dan ahli membuat berbagai jebakan Anda berasal dari keluarga Lam Kiong yang sangat terkenal itu Lam Kiong Hujin adalah ibuku Orang itu memberitahukan Oh! Tio Chiehiong manggut-manggut sambil menatapnya Orang itu masih muda dan tampan Peisin Hiap Namaku Tio Chiehiong Saudara Tio Lam Kiong Biyeleong memandangnya kagum Engkau memang hebat Dapat melewati dua jebakan itu dengan selamat Tapi aku tak berkutik di dalam ruang batu itu Kalau saudara Lam Kiong tidak menyelamatkan aku Mungkin aku akan mati di dalam Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala Itu merupakan ruang batu yang mematikan Tapi Bulim Sammo justru tidak tahu di ruang batu itu terdapat sebuah lubang rahasia Ujar Lam Kiong Biyeleong sambil tertawa Kok saudara Lam Kiong tahu Tio Chiehiong heran? Sebab yang membuat berbagai jebakan di sini Pamanku Lam Kiong Biyeleong memberitahukan Sebelum berangkat kemari Pamanku telah meninggalkan selembar gambar mengenai berbagai jebakan di sini Di samping itu, tanpa setahu Bulim Sammo Pamanku juga membuat lubang dan pintu rahasia lain di jalan jebakan-jebakan tersebut Oh oh Tio Chiehiong manggut-manggut Saudara Tio, di mana pamanku sudah mati di tangan Bulim Sammo Begitu pula para pekerja lain Lam Kiong Biyeleong memberitahukan sambil berkertak gigi Bulim Sammo membunuh pamanku dan para pekerja lain itu Agar rahasia jebakan-jebakan di sini tidak diketahui orang luar Tapi Bulim Sammo justru tidak menduga Kalau pamanku telah meninggalkan selembar gambar mengenai semua jebakan yang ada di sini Karena itu, engkau masuk jadi anggota Sammo kau Tanya Tio Chiehiong Ya, Lam Kiong Biyeleong mengangguk LBU mengutusku kemari Baru beberapa bulan aku jadi anggota Sammo kau Oh Tio Chiehiong tercengang Sebelumnya engkau berada di mana di rumah Lam Kiong Biyeleong memberitahukan Pada waktu pamanku dibawa kemari Aku sedang mempelajari semacam ilmu pedang Setelah berhasil, ibuku mengutusku kemari untuk membunuh Bulim Sammo Tapi, kenapa bagaimana mungkin aku mampu membunuh mereka? Kepandaian mereka begitu tinggi Tapi aku tidak putus asa Sebab aku sudah mendengar tentang dirimu dan yakin engkau akan kemari Oleh karena itu, aku menunggumu dengan sabar Oh oh Tio Chiehiong manggut-manggut Terima kasih, saudara Lam Kiong sama-sama Lam Kiong Biyeleong tersenyum Oh ya, engkau tahu tentang Gow Sianeng Toan Wilekia dan adiknya di Sandra di sini tahu Engkau tahu mereka dikurung di mana tahu Lam Kiong Biyeleong mengangguk Mereka aman, maka aku tidak berusaha menolong mereka Sebab aku harus menunggumu Lagipula kalau aku menolong mereka bertiga Mungkin akan menimbulkan hal lain Benar, Tio Chiehiong manggut-manggut dan bertanya Oh ya, engkau tahu empat dalai lama dan Bulim Sammo berada di mana tahu Lam Kiong Biyeleong mengangguk lagi Mereka berada di ruang rahasia Ruang rahasia mana tanya Tio Chiehiong Lam Kiong Biyeleong memberitahukan Kemudian menambahkan pula Aku akan merusak semua jebakan Jadi engkau gampang menemui mereka Tapi Bulim Sammo berkepandayan tinggi sekali Sedangkan In Yang Hoat Sumahir ilmu susat Maka engkau harus berhati-hatia Setelah merusak semua jebakan Aku akan membawa Nona Gou Toan Wiyekia dan adiknya meninggalkan markas Sammo Kau ini Terima kasih ucap Tio Chiehiong Sama-sama sahut Lam Kiong Biyeleong sambil tersenyum Oh ya, apabila pintu ruang ini terbuka Pertanda aku telah membawa pergi mereka bertiga Maka engkau boleh meninggalkan ruang ini Menuju ruang rahasia yang kuberitahukan tadi Ya, Tio Chiehiong mengangguk Saudara Tio Sampai jumpa ucap Lam Kiong Biyeleong Kemudian tangannya menekan dinding Dan tak lama dinding itu terbuka Sebelum pergi ia berpesan lagi Kalau pintu ini terbuka lagi nanti Engkau boleh keluar Terima kasih Saudara Lam Kiong ucap Tio Chiehiong Lam Kiong Biyeleong masuk ke pintu itu Dan tak lama pintu itu tertutup kembali Tio Chiehiong masih berdiri di situ Tetapi hatinya merasa lega karena bertemu Lam Kiong Biyeleong Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi Sementara Gong Sian Eng, Toan Wiyekia dan adiknya Berjalan mondar-mandir di dalam kamar Mendadak mereka mendengar suara kereek Lantai kamar itu terbuka sedikit Betapa terkejutnya mereka bertiga Apalagi muncul seorang berpakaian hitam dari lubang lantai itu Gong Sian Eng, Toan Wiyekia dan adiknya sudah siap menyerang orang itu Sabar-sabar ujar orang itu Tio Chiehiong menyuruhku kemari untuk membawa kalian pergi Oh Toan Wiyekia terbelalak Tapi Anda, namaku Lam Kiong Biyeleong Cepatlah kalian ikut aku Ternyata orang itu Lam Kiong Biyeleong Gong Sian Eng, Toan Wiyekia dan Toan Piklian saling memandang Kemudian mereka mengangguk Engkau bernama Lam Kiong Biyeleong Tanya Toan Piklian sambil menetapnya Ketika dilihatnya orang itu masih muda dan tampan Seketika wajahnya berubah kemerah-merahan Benar, Lam Kiong Biyeleong manggut-manggut Barusan aku yang memberitahukan Ayo, mari ikut aku keluar melalui lubang itu Lam Kiong Biyeleong segera meloncat ke dalam lubang itu Lalu Toan Wiyekia, Go Sian Eng dan Toan Piklian mengikutinya Setelah mereka meloncat ke dalamnya Lubang itu tertutup kembali Ternyata lubang itu merupakan sebuah terowongan panjang Lam Kiong Biyeleong terus melangkah Dan mereka bertiga terus mengikutinya dari belakang Kakak Kie, Lam Kiong Biyeleong itu sangat tampan Bisik Go Sian Eng Tadi wajah kakak Lian kelihatan kemerah-merahan Mungkin tertarik padanya Pemuda itu kelihatan baik dan tampan Tapi, Toan Wiyekia mengerutkan kening Entah dia sudah punya istri apakah belum kakak Kie Aku punya akal untuk bertanya kepadanya Bisik Go Sian Eng Oh Toan Wiyekia tersenyum-senyum Saudara Lam Kiong ujar Go Sian Eng Kenapa engkau mau menjadi anggota Sam Mo Kau? Akanku beritahukan nanti Jawab Lam Kiong Biyeleong Oh iya, saudara Lam Kiong tanya Go Sian Eng mendadak Istrimu juga disini Lam Kiong Biyeleong tersenyum Aku belum punya istri Setau ku, keluarga Lam Kiong sangat terkenal Mungkin engkau sudah mempunyai tunangan atau kekasih Ujar Go Sian Eng sambil tersenyum Sama sekali tidak punya Sahut Lam Kiong Biyeleong Oh iya, kalau tidak salah Nona Go adalah calon istri pangeran Toan ini Bukan betul Sahut Toan Pitian Dia calon istri kakakku Mereka berdua memang pasangan yang serasi Lam Kiong Biyeleong tersenyum Saudara Lam Kiong ujar Toan Wiyekia mendadak Adikku ini belum punya kekasih Oh Lam Kiong Biyeleong kelihatan gerang sekali Tadi aku mengira Tai Li Kongcu sudah mempunyai suami atau kekasih Ternyata belum Soalnya dia belum ketemu pemuda idaman hatinya Go Sian Eng memberitahukan Oh Lam Kiong Biyeleong memandang Toan Pitian Tai Li Kongcu, kita, kita jadi teman ya Jangan memanggilku Tai Li Kongcu, panggil saja namaku sahut Toan Pitian dengan wajah kemerah-merahan Namaku Toan Pitian, Toan Pitian Lam Kiong Biyeleong manggut-manggut Nama yang indah sekali, adikku pun sangat cantik Sambung Toan Wiyekia sambil tertawa Kak, Toan Pitian melotot Berselang beberapa saat kemudian Mereka sudah sampai di ujung terowongan itu Lam Kiong Biyeleong menghentikan langkahnya Lalu mendekati dinding terowongan Dan tangannya menekan sesuatu Biyeleong, apa yang kau lakukan? Tanya Toan Pitian heran Setelah aku menekan tombol itu Semua jebakan di dalam markas SEM Mo Kau akan rusak Lam Kiong Biyeleong memberitahukan Oh Oh Toan Pitian manggut-manggut Saudara Lam Kiong, bagaimana Tio Chiehiong tanya Toan Wiyekia Pintu rahasia ruang batu itu akan terbuka Dia akan keluar Jawab Lam Kiong Biyeleong memberitahukan Kemudian kakinya menginjak sebuah batu kecil Kereek dinding terowongan itu terbuka Lalu tampak cahaya menerobos ke dalam Dan Lam Kiong Biyeleong tersenyum Mari kita keluar ujarnya Bab 34 Pertarungan Mati Hidup Sementara itu, Tio Chiehiong terus menunggu dengan sabar Tiba-tiba pintu rahasia di dinding terbukalah Segera melangkah keluar Ternyata dirinya berada di sebuah koridor Tio Chiehiong memperhatikan dinding di koridor itu Dilihatnya sebuah tombol lalu ditekannya Kemudian dinding itu terbuka dan tampak beberapa orang berada di dalamnya Mereka adalah empat dalai lama dan bulim senmu Ha 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 teng hai lomo tertawa gelak Peisin hiap, engkau memang hebat bulim senmu bentak Tio Chiehiong Kini udah saatnya kita bertarung Tidak salah sahutianmu Tapi sebelumnya engkau harus menghadapi empat dalai lama itu dulu baik Tio Chiehiong mengangguk Kalian berempat, majulah empat dalai lama itu langsung mengurung Tio Chiehiong dengan sepasang roda bergerigi di tangan Serang seru dalai lama jubah merah seketika meluncur delapan roda bergerigi ke arah Tio Chiehiong Pemuda itu tertawa panjang sambil berkelit Empat dalai lama terus menyerang dengan senjata tersebut Bahkan sekali-sekali menyerang dengan pukulan Tio Chiehiong tetap berkelit menggunakan Tio Chiehiong santian POU Sedangkan bulim senmu menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian Tak terasa pertarungan mereka sudah belasan jurus Empat dalai lama itu menyerang dengan jurus-jurus yang mematikan Dan bergerak sesuai dengan semacam formasi Ternyata mereka berempat terus berlatih setelah sembuh Karena mereka berempat pernah dikalahkan Tio Chiehiong Mendadak Tio Chiehiong membentak keras Lalu mulai mengeluarkan ilmu ciptaannya Yaitu Bitsiat Sinci, Jari Sakti Pemusnah Kepandayan, Meantian Sing Sing Bintang-bintang bertaburan di langit seketika semua senjata keempat dalai lama itu terpental Di saat bersamaan, Tio Chiehiong pun menyerang mereka dengan jurus Cian Cisao Teh Ribuan jari menyapu bumi, tampak jari tangan Tio Chiehiong berkelebatan laksana kilat Bahkan memancarkan cahaya putih mengarah pada keempat dalai lama Ak-akh, terdengar suara jeritan Keempat dalai lama roboh dengan mulut menyemburkan darah segar Mereka ingin bangkit berdiri, tapi sudah tak bertenaga lagi Aku mengampuni nyawa kalian Namun kepandayan kalian telah musnah hujar Tio Chiehiong dingin dan menambahkan Sebaiknya kalian berempat segera kembali ke Tibet keempat dalai lama diam saja Sebab mereka sudah tidak mampu membuka mulut Ketika mereka berempat roboh, wajah Bulim Sammo tampak berubah Karena tidak menyangka kalau Tio Chiehiong berkepandayan begitu tinggi Hanya belasan jurus sudah merobohkan keempat lawannya Bulim Sammo Tio Chiehiong menatap mereka bertiga dengan dingin Kini giliran kalian baik Teng Ha'ai Lomo mengangguk Tempat ini sangat sempit, mari kita bertarung di luar Boleh Tio Chiehiong mengangguk Mereka berempat lalu berjalan keluar Lam Kiong Bie Liong, Gou Sian Eng, Toan Wie Kieh dan Toan Pik Lian Sudah berada di luar markas Sammo Kau Justru mereka terbelalak Karena melihat mayat-mayat anggota Sammo Kau berserakan di mana-mana Di saat mereka termangu-mangu Mendadak berkelebat beberapa sosok bayangan kehadapan mereka Bayangan-bayangan itu ternyata Bulim Jihieh, Tui Hun Lo Jin, Tok Pai Sin Wan, Gou Hon Tiong dan Lim Cheng In Kemudian menyusul pula para ketua tujuh partai dan Lim Pengheng ketua Kepang Ayah seru Gou Sian Eng girang Nak betapa girangnya Gou Hon Tiong begitu melihat putrinya selamat Nak Ayah Gou Sian Eng langsung mendekap di dada Gou Hon Tiong Nak Gou Hon Tiong membelainya Anak muda apakah engkau Tuan Wille Kieh tanya Tui Hun Lo Jin sambil menatapnya tajam Ya, jawab Tuan Wille Kieh sambil memberi hormat Bagus-bagus, Tui Hun Lo Jin tertawa girang Eh, 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 Sem Gansin Kieh memandang Lam Kiong Bieliong dengan heran Engkau siapa? Kek berpakaian hitam namaku Lam Kiong Bieliong, Cian Pue, Jawa pemuda itu sambil memberi hormat Lam Kiong Bieliong, Gumam Sem Gansin Kieh Apakah engkau putra Lam Kiong Siulia, Cian Pue, Lam Kiong Bieliong mengangguk? Hahaha Sem Gansin Kieh tertawa gelap Tidak disangka, engkau putra Lam Kiong Siul, Cian Pue, kenal ayahku tanya Lam Kiong Bieliong heran Kenal, Sem Gansin Kieh mangguk-mangguk Tapi sudah belasan tahun kami tidak bertemu Bagaimana kabar ayahmu? Baik-baik saja Cian Pue, ayahku sudah meninggal beberapa tahun lalu Lam Kiong Bieliong memberitahukan dengan wajah murung Oh ya, bagaimana kabar pamanmu? Tanya Sem Gansin Kieh mendadak Pamanku mati di tangan Bulim Sem Mo Jawab Lam Kiong Bieliong dan menutur tentang kejadian itu Oh oh Sem Gansin Kieh mangguk-mangguk Ternyata begitu, Bieliong Di mana Ciehiong tanya Lim Pengheng yang mencemaskan calon menantunya Dia masih berada di dalam markas Sem Mo Kau Mungkin sedang bertarung dengan empat dalai lama dan Bulim Sem Mo Ayah Lim Pengheng menatap Sem Gansin Kieh seraya bertanya Bagaimana kita kalau menyerbu ke dalam itu? Sem Gansin Kieh mengerutkan kening Kakek tegur Lim Cheng Im Kakek sama sekali tidak menaruh perhatian pada kakak Hiong Tapi jebakan-jebakan itu Ciam Pua Elem Kiong Bieliong memberitahukan Semua jebakan di markas ini telah kubikin rusak Bagus Sem Gansin Kieh tertawa Kalau begitu, mari kita menyerbu ke dalam tunggu cegah Kim Siaw Su Seng Ternyata ia melihat beberapa sosok bayangan melayang turun Tuh mereka Bulim Sem Mo dan Ciehiong Mereka sebera memandang ke sana Tidak salah yang melayang turun itu memang Bulim Sem Mo dan Ciehiong Maka seberalah mereka mendekati Hahaha Bulim Sem Mo tertawa gelap Bulim Jihie dan lainnya telah hadir semua Bagus-bagus Hahaha Sem An Sien Kieh juga tertawa Bulim Sem Mo, para anggota kalian telah kami sikat habis Hektometer dengusteng hai lomo Setelah kurobohkan peti sin hiap barulah giliran kalian Hahaha Sem Gansin Kieh tertawa lagi Kalian bertiga mana mampu melawan peti sin hiap? Aku yakin kalian bertiga pasti roboh di tangannya benar Sambung Kim Siaw Su Seng sambil tertawa pula Bulim Sem Mo akan berubah menjadi Bulim Sem Kat Tiba manusia kecil rimba persilatan Kalian berdua berani menghina kami dentak teng hai lomo Ayo, mari kita bertarung Bulim Sem Mo sahut Tio Chieh Yong Urusan kita belum selesai Lebih baik kita mulai saja baik teng hai lomo mengangguk Mereka bertiga lalu mengurung Tio Chieh Yong Setelah itu mulailah mereka mengerahkan Pak Teg Sin Kang Tenaga Sakti Kutub Utara Bukan main terkejutnya Bulim Jihie dan lainnya Sebab mereka merasa ada hawa dingin sekali Membuat badan mereka menggigil seketika Maka cepat-cepatlah mereka melangkah mundur belasan depa Tio Chieh Yong juga terkejutlah Segera mengerahkan Pan Yok Hon Tian Sin Kang Maka seketika juga badannya mengeluarkan hawa hangat Tentunya sangat mengejutkan Bulim Sem Mo oleh Karena itu mereka saling memandang Lalu mendadak menyerang serentak ke arah Tio Chieh Yong Lim Cheng Im ingin menjerit Namun Lim Pengheng sebera berbisik di telinganya Jangan menjerit itu akan memecahkan perhatian Chieh Yong Lim Cheng Im langsung diam Tapi wajahnya tampak memucat Sebab serangan Bulim Sem Mo begitu dasyat sekali Tio Chieh Yong langsung berkelit dengan ilmu langkah kilat Walau berhasil berkelit tapi badannya menjadi agak dingin Ternyata Bulim Sem Mo menyerangnya dengan Pak Kek Sin Chiang Pukulan Sakti Kutu Putara Ketika melihat Tio Chieh Yong berhasil berkelit Bulim Sem Mo langsung menyerang serentak lagi Teng Hai Lo Mo mengeluarkan jurus Wat Hoa Fiao Fiao Bunga salju bertaburan Tian Mo mengeluarkan jurus Han Tian Soh Swat Musin dingin menyapu salju Sedangkan Teng Mo mengeluarkan jurus Ling Swateng Hai Salju menutup laut Betapa dasyatnya ketiga jurus itu Sebab jurus-jurus itu adalah jurus-jurus yang amat lihai dari Pak Kek Sin Chiang Bahkan mengandung hawa yang sangat dingin Bulim Jihie yang berdiri belasan dipa masih merasa dingin Begitu pula yang lain Lim Cheng In menyaksikan pertarungan itu dengan wajah pucat pias Lim Peng Heng memegang bahunya Ketua Kepang itu kelihatan tegang sekali Bulim Jihie menggeleng-gelengkan kepala Kemudian mereka berdua berbisik-bisik Pengemis bau kalau kita berdua yang diserang Seng Mo Apa yang akan terjadi di atas diri kita tanya Kim Siao Su Seng Langsung mati Beku, sahut Seng dan Sien Ke Sungguh luar biasa ilmu peninggalan Pak Kek Seng Ong benar Kim Siao Su Seng manggut-manggut Belum mendadak terdengar suara benturan dasyat Ketika diserang dengan jurus-jurus itu Tio Chie Hiong tidak berkelit lagi Melainkan mengibaskan lengan bajunya sambil memutar badannya Untuk menangkis ketiga serangan itu Bagaimana hasil benturan itu? Bulim Seng Mo terdorong ke belakang selangkah Sedangkan Tio Chie Hiong tetap berdiri di tempat Mendadak Tio Chie Hiong bersiul panjang Sambil menyerang Bulim Seng Mo dengan bit siat sinci Jari sakti pemusnah kepandayanlah mengeluarkan jurus Hang Siao Yun Heng, angin berhembus awan bergerak Yakni ilmu ciptaannya yang mengandung pan yok hian tian sin keng Dan bergerak dengan kio kiong santan POU Dapat dibayangkan Betapa cepat dan dasyatnya serangan itu Bulim Seng Mo terkejut bukan main Mereka sama sekali tidak menyangka Hawa dingin pukulan mereka tidak dapat mempengaruhi badan Tio Chie Hiong Sebaliknya badan Tio Chie Hiong malah mengeluarkan hawa hangat Yang dapat membuyarkan hawa dingin pukulan mereka Serangan Tio Chie Hiong yang cepat dan dasyat itu Membuat Bulim Seng Mo harus cepat-cepat meloncat mundur Namun pakaian mereka telah berlubang Wajah Bulim Seng Mo memucat Sebab mereka tidak tahu Tio Chie Hiong mengeluarkan ilmu apa Juga tidak tahu wakang apa yang dimilikinya Tio Chie Hiong berdiri tegak di tempat Dan menatap dingin pada Bulim Seng Mo Sedangkan yang menyaksikan kejadian itu Tampak terbelalak dengan mulut ternganga lebar Ayah, apakah kakak Hiong telah berhasil melukai Bulim Seng Mo Tanya Lim Ceng Im dan mulai berlega hati Karena Tio Chie Hiong mampu balas menyerang Bulim Seng Mo Bahkan membuat mereka bertiga harus meloncat mundur Chie Hiong belum berhasil melukai Bulim Seng Mo Jawab Lim Peng Heng Kelihatannya kepandayan mereka seimbang Sastrawan sialan bisik Sem Gan Sin K serius Kalau kita berdua diserang Chie Hiong Kita akan bagaimana tentunya langsung roboh Sahut Kim Siaw Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku sama sekali tidak menyangka Kalau kepandayan Chie Hiong begitu tinggi Ah 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 Sem Gan Sin K menghela nafas Kelihatannya sudah waktunya kita mengundurkan diri dari rimba persilatan Kira-kira begitulah Kim Siaw Seng juga menghela nafas Aku yakin kepandayan Chie Hiong masih jauh di atas Leng Ai Sin Ceng Itu sudah jelas Sahut Sem Gan Sin Ki Bulim Seng Mo telah berhasil mempelajari ilmu peninggalan Pak Kek Seng Ong Maka sudah pasti kepandayan mereka bertiga di atas kita Hanya Chie Hiong yang mampu menghadapi mereka bertiga Ucapan Sem Gan Sin K terputus Karena Bulim Seng Mo membentak keras sambil menyerang Tio Chie Hiong dengan jurus-jurus andalan Tio Chie Hiong berkelit, menangkis dan sekaligus balas menyerang dengan jurus mentian sing-sing Bintang-bintang bertaburan di langit Tak terasa pertarungan mereka telah melewati belasan jurus Namun pertarungan itu semakin seru, sengit dan menegangkan hati yang menyaksikannya Bulim Seng Mo menyerang dari kiri, kanan dan atas Tio Chie Hiong bersiul panjang sambil menangkis dan balas menyerang dengan jurus Cian Chi Soh Te Ribuan jari menyapu bumi serangan itu membuat Bulim Seng Mo termental ke belakang dua langkah Mereka bertiga saling memandang, sedangkan Tio Chie Hiong berdiri tegak di tempat Berselang sesaat, perlahan-lahan Bulim Seng Mo mengeluarkan senjata masing-masing yaitu pedang lemas Namun begitu sampai di tangan mereka, pedang lemas itu berubah keras bagaikan baja Ayah Lim Seng Im terkejut bukan main Bulim Seng Mo menggunakan senjata serunya Jangan cemas, nak ujar Lim Pengheng dan berpesan Ingat, biar bagaimanapun engkau tidak boleh menjerit Sebab akan memecahkan perhatian dan konsentrasinya Ya, Lim Ceng Im mengangguk Sastrawan sialan Bulim Seng Mo sungguh tak tahu malu Mereka bertiga mengeroyok Tio Chie Hiong Bahkan kini menggunakan senjata Ujar Seng dan Sien K bernada gusar Pengemis bau sahut Kim Siau Seng Jangan khawatir, Chie Hiong juga memiliki senjata pusaka Oh oh Seng dan Sien K manggut-manggut Suling Kumala, tidak salah Ketika melihat Bulim Seng Mo mengeluarkan senjata Tio Chie Hiong mengeluarkan Suling Kumalanya Hiat pekik Bulim Seng Mo keras sambil menyerang Tio Chie Hiong dengan pedang Pedang Bulim Seng Mo berkelebat mengarah pada Tio Chie Hiong Lim Ceng Im nyaris menjerit begitu melihatnya Yang paling kagum adalah Tio Chie Hiong Dan para ketua tujuh partai Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Tio Chie Hiong berkepandaian setinggi itu Ah ah ah, Lam Ceng Bi Ye Leong menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala Kenapa engkau, saudara Lam Ceng tanya Tio Chie Hiong Padahal aku telah berhasil mempelajari semacam ilmu pedang keluarga Lam Ceng selama puluhan tahun Tio Chie Hiong, tidak ada seorang pun keluarga Lam Ceng dapat mempelajari ilmu pedang itu Hanya aku yang berhasil Tapi, Lam Ceng Bi Ye Leong menggeleng-gelengkan kepala lagi Setelah menyaksikan pertarungan itu, rasanya tiada artinya sama sekali ilmu pedangku Saudara Lam Ceng Toan Wille Kie tersenyum Jangan berkata begitu, aku pun sama seperti dirimu Mungkin Bu Lim Ceng juga berpikir demikian Yang paling beruntung adalah Putri Paman Ling Sebab kakak Hiong sangat mencintainya Ujar Gong Sian Eng Adik, Sian Eng, semua itu telah merupakan takdir Toan Wille Kie tersenyum lembut sambil memandangnya Kita juga beruntung karena telah saling mencintai untuk selama-lamanya Ya, kan, bersambung ke bagian 22